...sajian pembelajaran Sapa DRB yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Dan adik-adik, tadi kita sudah belajar sejarah sebelumnya oleh Pak Ferry. Dan untuk saat ini kita akan belajar IPA. Ya, belajar IPA yang akan dibawakan oleh Kakak Hamsa Ramdhani, Duta Rumah Belajar dari Sulawesi tengah tahun 2009. Halo. Ya, lanjut Bu. Masih terdengar Bu. Baik. Baik. Hari ini Kak Hamsa akan membahas tentang teknologi renah lingkungan ya. Sebelah informasi, Pak Kak Hamsa ini adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Bumi Rasa Bupaten Morawali, Sulawesi tengah. Adik-adik, sahabat rumah belajar, dimanapun berada, serahkan Pak Hamsa secara langsung. Pak Hamsa, halo. Halo, Ibu Restin. Oke. Oleh sudah, Pak. Kak, ini adik-adik, sahabat rumah belajar semua ya. Oke, baik. Mulai saja, Bu, ya. Baik. Baik. Selamat pagi, menjelang siang, adik-adik, sahabat rumah belajar. Terima kasih, Ibu Restin Yusuf, SPDGR, yang merupakan Duta Rumah Belajar dari Provinsi Papua. Adik-adik, kembali lagi bersama saya. Para Duta Rumah Belajar, dengan Duta Rumah Belajar bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang teknologi ramah, atau sustainable technology, or green technology. Saya lanjut ya. Nah, dari gambar 1 dengan gambar 2, itu gambar 1 bus, yang gambar 2 itu mobil kecil. Apa yang bisa kalian lihat perbedaannya? Kait dengan bahan bakar yang digunakan. Silahkan jawab di kolom chat. Bahan bakar, yang nomor 1 apa digunakan, yang nomor 2 apa yang digunakan. Ayo, adik-adik. Satu nih, bahan bakar yang digunakan. Jawabnya di chat ya. Di kolom chat saja. Satu tuh buset, yang ini. Mobil, kalau ada banyak yang tak digunakan. Oke. Nah, ini sudah dijawab ini. Yang pertama, BBM yang kedua menggunakan listrik. Oke, bagus sekali. Ada tenaga surya, ada yang disolar menggunakan. Oh ya, betul sekali jawabannya. Jadi kalau buset itu, dia mesin dengan belakang. Atau tetap, dia harus menggunakan solar. Ya. Kecuali mobil-mobil berukuran yang kecil, biasanya menggunakan premium. Alik, jagarnya kayak dulu. Oke, kembali ya. Oke, bagaimana pengaruh emisi atau gas buang yang dihasilkan kedua kendaraan? Bagaimana pengaruhnya? Silahkan dijawab di kolom chat. Yang nomor satu itu gas buangnya bagaimana, yang ketiga gas buangnya bagaimana. Lebih ramah yang kedua. Ini jawaban dari Juli. Oke, terima kasih. Jawabannya kita lanjut ke. Bagaimana pengaruhnya? Oh ya, dari Dova juga. Nomor satu, tidak rahma lingkungan. Yang nomor dua, rahma lingkungan. Oh ya, ini siswa saya ini. Pengaruh nomor satu, menimbulkan polusi udara. Nomor dua, tidak menghasilkan gas buang. Nah, yang nomor tiga, bagaimana pengaruh gas buang kedua kendaraan terhadap lingkungan dan manusia? Bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia? Halo Ibu Resin, apakah suara saya mengema? Ini ada pertanyaan dari Ibu Carmilla. Ada komentar dari Ibu Carmilla, suara saya mengema. Oke, tadi double suaranya, tapi sudah bagus Kak Amsa, sudah bagus. Oh ya, ya, terima kasih. Oke, adik-adik, silakan dijawab di kolom chat. Pengaruh gas buang kedua kendaraan terhadap lingkungan dan manusia. Yang nomor satu, polusi udara. Jawaban dari Audrey, audio. Gambar dua, tidak terlalu berpengaruh. Yang nomor satu, dari Lara Oktav, Fabiane. Gambar satu, berpengaruh ke polusi dan berbau. Yang dua, tidak terlalu berpengaruh. Dengan dari Bibi, mengakibatkan polusi udara. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut lagi. Manakah kendaraan yang ramah lingkungan? Sudah pasti kendaraan yang nomor dua. Baik, adik-adik, ini adalah stimulus awal untuk kita melanjutkan pada materi kita, teknologi ramah lingkungan. Di mana sekarang ini, dunia ini sudah terlalu banyak polusi. Terutama polusi-polusi udara. Terutama polusi udara dan juga polusi-polusi air. Dan memang ilmuwan-ilmuwan sekarang lagi gencar-gencarnya untuk membuat suatu teknologi yang ramah lingkungan. Agar tidak memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan. Kesehatan manusia utamanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, teknologi ramah lingkungan itu ada empat, ada bidang energi, bidang transportasi, bidang lingkungan, dan bidang industri. Tapi di sini yang saya akan jelaskan hanya tiga, yaitu bidang energi, bidang transportasi, dan bidang lingkungan. Nah, untuk bidang energi, kita mulai dari bahan bakar dari tumbuhan, atau biofool. Ada dua jenis biofool, yaitu yang dalam bentuk etanol, C2, H5OH, dan biodiesel. Etanol itu dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contohnya tumbuhan yang dikarbohidrat seperti singkong, jagung, dan sorghum. Sedangkan biodiesel itu dibuat dari bahan bakar makanan, contoh kelapa sawit, dan minyak syarat. Minyak itu yang bahan bakar dari tumbuhan, atau biofool. Kemudian, biogas. Biogas ini merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Jadi, seperti ini adik-adik. Jadi, sebagai contoh kotoran sapi, kotoran sapi dicampur dengan air dengan perbandingan 1 banding 1 dimasukkan ke dalam ruang pencampur. Kemudian, kotoran bersama dengan air ini beriak dan membentuk satu gas. gas ini akan terbentuk namanya metana dan karbon biosida. Dialirkan melalui pipa ke kompor. Kemudian, sedangkan ampak ini, pas biogas terdorong masuk ke outlet. Kemudian, ini akan dialurkan ke dalam suatu penampungan. Ini masih bisa digunakan menggunakan pupuk kandang. sel surya atau solar cell. Sel surya itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan fotovoltaik atau PC cell. sel surya itu terbuat dari silikon, S-I, yang bisa digunakan atau kristylinikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Nah, ini adalah contoh dari solar cell. Jadi, seperti ini. Ini namanya panel surya. Panel surya, kemudian di sini ada baterai. jelasnya seperti ini. Jadi, ada energi dari matahari, energi dari matahari ditangkap oleh panel surya, kemudian dialirkan dan ditampung ke dalam baterai dan kontroler. Baterai ini menampung hingga penuh, ketika penuh dia tidak menyerap lagi energi matahari, disimpan, kemudian menggunakan sensor sensor gelap. Ketika gelap atau dalam cuaca mendung atau malam, maka panel surya otomatis, eh, mohon maaf, lampu otomatis akan menyala. Itu prinsip kerja dari solar cell. Dan sekarang hampir seluruh kota di Indonesia sudah mulai menggunakan tiang-tiang listrik yang menggunakan panel surya. Hanya saja ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya tidak, ada yang kualitasnya rendah tergantung dari kapasitas baterai yang digunakan. Oke, lanjut lagi ya. Memangkan listrik tenaga air atau hydropower. Menggunakan energi gerak atau kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Ini di Indonesia sudah banyak sekali. Biasanya ini cara yang paling umumi itu membuat bendungan, sungai besar di bendung untuk membuat tempat penampungan air. Air yang di bendung dialirkan melalui pipa besar dengan laju yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat memutar turbin dengan kator. Selamat untuk kesulitan memiut mic-nya adik-adik sahabat rumah belajar agar tidak mengganggu di mute aja semua. Jadi adik-adik selama Pak menjelaskan mohon untuk tidak mengaktifkan kembali mic-nya ya. Baik, terima kasih Bu Resin. Seperti ini bendungannya, jadi ini bendungan sehingga besar di bendung. Kemudian ini dialirkan, ini bisa diatur, bisa diatur debit air yang terjun, debit air yang masuk bisa diatur. nah, konsepnya seperti ini, jadi ini ada reservoir, ada bendungan besar, kemudian ada diberikan aliran dan di bawah di sini dipasang satu turbin. Turbin ini bisa menggerakkan generator, kemudian generator bisa menghasilkan listrik dan ditransmiskan ke perumahan-perumahan. Tetap menggunakan transformator step down. Karena kenapa? Karena bendungan ini bisa menghasilkan listrik dalam skala sampai satuan megawatt, artinya juta watt, satu juta watt. Makanya harus menggunakan transformator step down. Kembali, kemudian nah, ocean power, jadi ini menggunakan pasang surut untuk menghasilkan energi listrik. jadi seperti ini. Jadi, ini syaratnya adalah ombaknya harus lumayan besar, harus stabil ya, harus besar ombaknya. Kemudian, ketika surut, ketika surut ombaknya tetap ada, tidak kayak rata-rata di daerah saya, itu ketika laut makas kita 200 meter, itu airnya habis. Seperti itu tidak bisa menggunakan teknologi ocean power. Berikutnya adalah pemakaian listrik tenaga angin atau tenaga bayu. Kalau di Indonesia disebut PLTB, pemakaian listrik tenaga bayu atau wind power. Ada dua jenis, ada yang dipasang di daerah dengan dipasang di laut. Kenapa di laut? Di laut itu anginnya sangat kencang ya, dan ada perbedaan masa jenis ya. Di laut sangat kencang itu anginnya, makanya di laut itu lebih banyak menghasilkan listrik dibandingkan di darat. Darat pun itu harus daerah-daerah tertentu yang artinya yang bisa menghasilkan angin yang besar. Di Indonesia sudah dibangun beberapa daerah, di laut itu ada di selatan daerah Sidrak, kemudian di NTT juga sudah dipasang PLTB dan sudah disesunikan. ini semuanya rahmat hukuman. Kemudian di UTM. Terima kasih. Selamat pagi sahabat, adik-adik sahabat rumah seluruh Indonesia. Selamat berjumpa. selamat pagi sahabat. iya, Kak. Kalau jelas mungkin suara saya. Udah, udah, udah. Bagus nih sekarang. Ada pertanyaan satu. Adik-adik, jadi untuk mengajukan pertanyaan, kakak harap dimasukkan langsung ke chat with all panelists ya. Jadi biar kelihatan semua, karena di sini ada kesulitan harus menggunakan handphone. nah, untuk di sini, yang akan pertama ada yang bertanya. Saya mau bertanya, katanya Pak Guru, apakah dampak negatif dari panel surya? Saya kedengaran, Pak Amsa. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Dharma Agus. Oh, iya, Dharma Agus. Oh, ini siswa saya ini, Bu Restin. Oh, iya, iya. Ini siswa saya diaktif sekali memang. Oke, terima kasih, Agus Dharma. Jadi, dampak negatif dari panel surya itu sangat sedikit, tapi ada satu hal yang berbahaya, karena panel surya itu menggunakan silikon atau polikristalin silikon yang dimurnikan. Jadi, ketika limbah dari panel surya itu tidak diolah secara baik, maka bisa mencemari lingkungan. Jadi, bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan efeknya nanti kepada kesehatan manusia. Oleh karena itu, bijak-bijaknya ketika kita membuang panel surya tidak boleh disemarang tempat. Kalau perlu, kita bisa menggunakan dengan kita bisa gunakan untuk bahan-bahan yang lain. Begitu, Ibu Restin. Jadi, ada dampaknya terhadap karena menggunakan silikon yang dimurnikan. Oke. baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Dokta Mayr Rosa. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau cara kerja untuk sensor gelap itu seperti apa? Pak. Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, sensor gelap, jadi pendeteksi, jadi kita ada sensor pada pada lampu ya, yang itu ada ketanya dengan ada ketanya dengan panel surya tadi itu, jadi, ketika gelap, dia otomatis akan menyala sama halnya dengan kalau misalkan kita akan memasuki suatu ruangan gitu ya, ketika memasuki suatu ruangan, ternyata disitu ada sensor gerak. Ketika ada sensor gerak, kayak ada ucapan Assalamualaikum atau apa, atau enggak, di malam-mal, ada pintu yang otomatis terbuka, itu ada sensor ketika ada suatu benda yang bergerak mendekati, jadi kurang lebih kerjanya seperti itu. Terima kasih Bu Resti. Masih boleh ada pertanyaan? Oh boleh, boleh. Boleh Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, bagaimana sih pengaruh keseimbangan alam kalau kita selalu menggunakan biogasnya itu terus menurus? Ada enggak pengaruhnya? Mungkin pengaruhnya nih, kalau biogas ini pengaruhnya terhadap alam kalau kita gunakan itu terus-teruskan. Oh ya, diogas ini kan sebagai contoh kita bisa menggunakan kotoran-kotoran hewan. Kotoran hewan itu kan ketika tidak digunakan akan diserap oleh tanah, jadi dijadikan nutrisi oleh pertumbuhan untuk melakukan tumbuh dan berkembang. Jadi kurang lebih lingkungan itu hampir tidak ada dampak negatifnya, malah lebih cenderung ke dampak positif semuanya, karena memang tujuan dari teknologi rahmat lingkungan itu adalah membuat teknologi ini rahmat tidak mencemari lingkungan. jadi terhadap ekspresi lingkungan itu tidak ada pengaruhnya di situ. Bahkan justru membuat lingkungan jadi semakin stabil. Tidak ada polisi-polisi yang diciptakan. Oke, masih punya pertanyaan atau kita lanjut dulu, Kak? Satu lagi pertanyaan terakhir mungkin. Ini, Kak, kalau syarat-syarat teknologi rahmat lingkungan itu kayak mana, katanya? Oh iya, teknologi rahmat lingkungan itu yang pertama, sisanya hampir tidak ada emisi yang dihasilkan, ya, walaupun ada tidak sampai mencemari lingkungan, kemudian tidak merusak keesimbangan ekosistem yang ada di lingkungan, kemudian tidak mengganggu kesehatan manusia. Itu syarat dari teknologi rahmat lingkungan. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Untuk geotermal. Nah, geotermal ini, itu energi geotermal itu panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Jadi, adik-adik di dalam bumi ini kan ada inti bumi, inti bumi itu menghasilkan panas yang sangat luar biasa, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan teknologi ramah lingkungan geotermal. Jadi, punggungan panas geotermal yang dapat memanaskan dan meninginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Jadi, adik-adik sahabat rumah belajar, yang bisa menghasilkan ini hanya di daerah negara yang empat musim saja untuk yang di perumahan seperti ini kalau daerah kita perumahan kita belum bisa menggunakan seperti ini tapi di Indonesia sebagai informasi di Indonesia itu sudah mengembangkan PTE pembangkit listrik tenaga panas bumi pembangkit listrik tenaga panas bumi itu geotermal juga ada sudah dibangun di beberapa wilayah di Indonesia itu bukan untuk perumahan-perumahan per perumahan tapi dalam skala yang sangat besar jadi syaratnya geotermal itu agar lebih mudah dalam pembuatannya itu lebih dekat ke gunung-gunung berapi, kayak di gunung Sinabung daerah Sumatera itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi jadi saya akan jelaskan disini ketika di daerah empat musim jadi ada geotermal pemanas, ada geotermal pendingin yang pastinya menggunakan yang pastinya menggunakan tekanan ya ada perbedaan tekanan jadi ketika musim dingin maka udara dingin di dalam rumah itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam bumi kemudian panas bumi akan ditarik masuk ke dalam rumah sehingga rumah menjadi lebih tenaga sedangkan yang geotermal pendingin itu suhu panas di dalam ruangan dalam rumah itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam bumi kemudian yang dimasukkan adalah suhu dingin dari bumi baik itu untuk geotermal lanjut lagi ada full cell dan hidrogen power hidrogen itu merupakan unsur kimia yang sangat sederhana dan paling banyak di alam semesta jadi segera informasi jadi hidrogen itu merupakan unsur kimia yang paling banyak di alam semesta hanya saja hidrogen ini lebih banyak yang berikatan dengan oksigen namanya H2O atau disebut sebagai Hay nah jadi ilmuwan ini menggabungkan antara H2 bukan H ya yang ini molekul unsur yang molekul unsur di hidrogen jadi H2 direaksikan dengan oksigen O2 ternyata menghasilkan energi panas yang sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik reaksi kimianya itu 2 H2 ditambah O2 menghasilkan 2 H2O ditambah dengan energi ini hidrogen terus ada lagi kendaraan hidrogen nah oke ini hidrogen power ini terakhir dari teknologi ramai lingkungan di bidang energi kemudian terakhir kembali di bidang transportasi ya jadi adik-adik bisa diperhatikan ketika slide-nya berwarna biru itu berarti sudah menyesuaikan berarti sudah berganti pada bidang transportasi ada kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle nah di dalam kendaraan itu terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik alat bekerja dengan jarak hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam full cell untuk mengerakkan motor listrik kendaraan hidrogen itu ternyata mampu melaju dengan kecepatan 450 km per jam jadi dalam 1 jam bisa menempuh jarak 450 km nah ini adalah kendaraan hidrogen ini membeli hidrogen ini sepeda hidrogen tapi sepeda hidrogen kecepatannya sudah pasti tidak sampai 450 km per jam karena dia menggunakan pedal artinya pedal ini bisa dimanfaatkan bisa mempermudah dalam pergerakannya bisa mempercepat mempercepat pergerakan sepeda ini kemudian ini mobil hidrogen sekarang ini sudah dikembangkan memang kendaraan-kendara hidrogen di negara-negara maju di Indonesia dalam proses pengembangan kemudian ada mobil surya atau solar car di solar car ini di bagian atasnya ini menggunakan panel surya yang dibubungkan dengan baterai lithium ion atau Li ion rata-rata HP-nya kita itu coba nanti kita cek kita buka HP-nya kita bukannya rata-rata baterai lithium ya kemudian ketika panas matahari diserap oleh panel surya panel surya ini mengumpulkan energi dari matahari kemudian diseluruhkan ke dalam baterai dan baterai ini menampu dan digunakan untuk ya digunakan untuk menggerakkan mobil surya berikutnya adalah mobil dan motor listrik nah jadi mobil dan motor listrik ini menggunakan baterai atau alat penyakit energi lain yang dapat diisi ulang atau di car di Indonesia ini sudah ada motor-motor listrik ya cuma memang harganya lumayan mahal di Indonesia tapi kalau untuk negara-negara maju contohnya Cina motor listrik di Cina itu sangat murah sekali ya karena tahun lalu kebetulan saya pernah mengunjungi Cina itu di sana memang motor listrik sangat banyak dan harganya sangat murah bahkan ada motor listrik yang harganya itu sekitar 2 juta dan memang di Cina itu banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan untuk tempat cat dan pasangan gratis cuman di Indonesia ini masih dalam tahap pengembangan lagi untuk mobil dan motor listriknya nah sebelum lanjut mungkin Ibu Restin ada pertanyaan dari siswa oke suara saya ketengaran gak kak? oh iya ketengaran sekali iya soalnya saya mau baca pertanyaan saya keluarin headset nih oh iya oke ini Budoban iya betul-betul sepertinya oke kak tadi dijelaskan katanya tentang cosmologi ramah lingkungan ada dari kotoran hewan lalu bagaimana dengan tumbuhan terus apakah ada contoh tumbuhan yang bisa digunakan untuk teknologi ramah lingkungan oh iya terima kasih pertanyaannya oh iya ini tadi di awal sudah saya jelaskan jadi kalau tumbuhan itu biofull namanya yang bisa saya kembalikan ya saya cek dulu pada tumbuhan itu namanya biofull yang bisa digunakan ada singkong sorghum ya nah ini namanya biofull biofull itu bahan bakar dari tumbuhan jadi ada dalam bentuk etanol ada dalam bentuk biodiesel ya ada dalam bentuk biodiesel saya enso dulu nah kemudian yang digunakan adalah tumbuhan tinggi kapita contohnya singkong jagung dan sorghum jadi tumbuhan itu sangat bisa digunakan untuk teknologi ramah lingkungan begitu ibu Resin oke kak ini lanjut ya pertanyaannya iya iya silahkan ini kak katanya sumber energi yang paling aman bagi lingkungan kalau kak lalu contoh yang paling ramah lingkungan itu apa oh iya terima kasih pertanyaan gak kebutuhan ya pertanyaan dari siapa ini dari Ruta Ruta oke terima kasih pertanyaannya jadi sumber energi yang paling ramah paling aman bagi lingkungan jadi hampir semua teknologi ramah lingkungan sudah dipastikan ramah terhadap lingkungan terus kalau kendaraan yang paling ramah lingkungan ya sepeda ya otomatis sepeda karena kita selain berolahraga gitu kan karena tidak ada emisi sama sekali yang dihasilkan itu teknologi yang ramah lingkungan tapi itu belum modern tapi kalau untuk modern ya kita bisa pilih motor listrik ya kita bisa pilih mobil listrik sesuai dengan kemampuan kita sih seperti itu yang intinya kan yang penting ramah terhadap lingkungan bu restin oke masih boleh pertanyaan kita lanjut materi nih kak Amsa jam berapa sekarang ya jam 12 disini ya berarti jam jam 11 di Indonesia Timur jam 1 saya Runa saya jam 11 siang oke boleh bu pertanyaan lanjut ter oke banyak banget nih pertanyaannya kak terima kasih ini kak sepertinya udah 2 lebih nih siswanya dalam kelas oke ini pertanyaannya kak tadi wow ini banyak banget maaf ya baru mau baca yang masuk lagi kak tadi ibu restin mungkin mungkin enggak kalau misalkan waktu tidak mungkin mungkin hanya beberapa pertanyaan mungkin beberapa pertanyaan kak ibu restin bacakan nanti waktunya kan enggak cukup nanti satu aja kali ya dulu ya oh iya boleh banyak banget udah banyak banget pertanyaan tidak kebaca pertanyaannya adik-adik nanti pergi aja lah ya ke hamsa ya ini ada pertanyaan kak mungkin energi dapat dihasilkan tanpa pembakaran oksideri katanya bisa kayak gitu oke halo ibu restin putus bu dapatkah mungkin kak bahwa energi dapat hasilkan tanpa proses pembakaran oksidasi khusus di bidang otomotif dengaran otomotif dengaran terima kasih pertanyaannya bagus kan pertanyaannya jadi kalau dalam bidang otomatif otomatis harus ada pembakaran gitu beda hanya dengan bidang lingkungan nanti akan saya jelaskan kalau bidang lingkungan tidak perlu dengan adanya pembakaran karena kan itu kan harus memutar sesuatu gitu kan menghasilkan suatu energi gitu menggerakkan sesuatu jadi perlu ada suatu pembakaran oke ma pertanyaan bu lanjut dulu materi mungkin bu ya lanjut dulu lanjut materi dulu oke terima kasih adik-adik terima kasih banyak pertanyaan luar biasa bagus-bagus semuanya selanjutkan ya terakhir adalah bidang oke teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan kita masuk pada teknologi yang pertama PLR teknologi rumpang resapan atau biopori jadi teknik biopori ini memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan saya perbesar dulu ini turun sendiri jelas gambarnya ibu restin jelas ya oke selanjut jadi teknik biopori memiliki yang sama dengan sumur resapan sangat bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan jadi bagaimana cara pembuatannya adik-adik ini bisa dipraktekan di rumah masing-masing karena Indonesia ini kan daerah yang dengan dua musim ketika musim panas panas sekali ketika musim hujan banjir itulah negara kita memang kita tidak bisa pungkiri banjir bukan hal yang biasa bukan hal yang aneh tapi hal yang sangat biasa sekali ya jadi biopori yang pertama adalah kita siapkan dulu lubang sesuai dengan keinginan kita ya lubangnya ini kita bisa buat 80 hingga 1 meter 100 cm atau bahkan lebih dari 1 meter sesuai kebutuhan yang penting selama itu tidak membahayakan kemudian di dalam lubang ini ya kita masukkan pipa pipa yang sudah kita lubangi di sekelilingnya kemudian setelah dimasukkan pipa dimasukkan sampah-sampah organik boleh daun-daun gitu ya daun-daun basah kering pun tidak masalah kemudian untuk menguatkan pada bagian atas kita bisa corsemen tapi kalau misalkan corsemen cukup rumit kita bisa menggunakan besi untuk menghalangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai contoh ada hewan seperti misalkan ada ayam terjebak di dalam masuk mati ayam membusuk atau misalkan lari-lari anak kecil anak kecil lari masuk di sini kakinya kan bisa bahaya ya makanya harus ditutup di sini tutupnya tapi masih bisa air masuk ke dalam sini apa sih manfaatnya biopori jadi biopori ini ketika musim hujan daerah di sekitar sini yang biasanya tergenang airnya akan masuk ke dalam lubang resapan biopori semakin banyak lubang resapan biopori maka semakin mengurangi air yang tergenang bisa mengatasi banjir terus semakin banyak lubang biopori juga semakin bagus ya kemudian kemudian ya pada musim panas pada musim panas biasa kan tanah sampai retak-retak ya sampai retak-retak menyebabkan yang mengakibatkan sumburan tanah menjadi berkurang bahkan hilang dengan adanya biopori ini maka di sini sampah organik tadi ini ya sampah organik yang sudah bercampur dengan air dengan tanah bereaksi kemudian ada muncul cacing cacing kan berfungsi untuk mengemburkan tanah jadi tanah kita menjadi lebih subur walaupun musim kemarau jadi adik-adik nanti boleh dipraktekkan di rumah masing-masing bagaimana cara membuat biopori agar terhindar dari banjir dan bisa mengatasi ketika musim kemarau baik lanjut ke yang kedua yaitu fitoremediasi jadi fitoremediasi itu menggunakan tumbuhan untuk menghilangkan atau memindahkan menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar baik senyawa organik maupun anorganik ada beberapa tumbuhan yang sebaiknya ditanam di lingkungan sekitar rumah ketika rumah kita itu termasudara melingkungan yang banyak sekali polutannya contohnya bunga matahari eceng gondok sawi tebakau dan lidah mertua lidah mertua jika kita jika kalian coba jalan-jalan daerah perkotaan disitu ada sungai sengai-sengai di perkotaan itu rata-rata dipenuhi dengan eceng gondok kenapa demikian karena eceng gondok itu salah satu tumbuhan yang sangat bagus sekali untuk menyerap polutan-polutan yang berada di dalam air contohnya limba-limba rumah tangga semakin banyak eceng gondok maka semakin jernih air itu hanya saja efeknya ikan-ikan yang berada di sungai itu menjadi tidak ada mereka akan melakukan migrasi karena oksigen hampir tidak ada di daerah sungai yang dipenuhi dengan yang dipenuhi dengan eceng gondok oke selanjutkan kemudian ada yang toilet pengompos nah ada beberapa universitas yang membangkan toilet pengompos jadi ini merupakan toilet ring yang menggunakan proses secara aeros untuk menghancurkan atau mendekoposisi fesis yang dihiselkan manusia jadi kotoran manusia itu ya dimasuk ke dalam toilet ring dimasukkan ke dalam toilet ring itu tapi pastinya disiram dulu dengan air bukan bukan berarti toilet ring kering betul tidak ada airnya tetap ada air untuk mengenirkan kotoran manusia masuk ke dalam toilet pengompos apa isinya toilet pengompos jadi toilet pengompos itu ditambah dengan campuran ada serbuk gergaji bisa juga sabut kelapa yang sudah dihancurkan bukan sabut kelapa yang utuh ya atau lembut tertentu untuk membantu proses aerob menyerap air dan mengurangi bau proses ini lebih cepat dari proses anaerob pada septic tank jadi adik-adik ternyata toilet pengompos itu proses penyerapannya lebih cepat dibandingkan dengan septic tank dan baunya hampir dikatakan tidak ada karena sudah ya terurai dengan adanya campuran serbuk gergaji tadi itu oke dan berikutnya adalah pemurnian air jadi ada pemurnian air itu ada yang sederhana ada yang bersifat ada yang dalam skala industri jadi yang sederhana ini banyak sekali ya banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan jadi ini sebagai contoh di sini padahal ini misalkan air kotor air kotor dialirkan dari keran masuk ke dalam suatu wadah yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga nanti akan menghasilkan air yang disaring dengan susunannya yang di atas adalah bata ini bata kemudian ijuk arang pasir ijuk kerikil adapun susunannya tidak mesti harus 10 cm 20 cm tidak mesti ya jadi adik-adik nanti bisa tes mana yang paling atas bisa jadi ijuk yang paling atas untuk bata ya bata bukan berarti bata-bata yang masih utuh tapi bata yang sudah dihancurkan kalau bata utuh ya sudah pasti agak setanamati gitu kan air untuk masuk ke dalam sini air untuk meresap agak sulit ya kalau dalam kalau dalam kegiatan-kegiatan biasanya kalau pemerintah air aneh ini sering sekali diperkaikan gitu kan oke kemudian kita lanjut pada teknologi osmosis balik ini masih terkait dengan penjernian air tapi ini dalam skala yang lebih besar contohnya industri-industri air minum seperti air-air mineral itu menggunakan teknologi osmosis balik jadi saya akan jelaskan skema proses osmosis dulu yang normal osmosis bukan osmosis balik jadi gini jadi pada proses osmosis pelarut misalnya air ini kan air secara alami berpindah dari daerah yang konsentrasi zat terlarutnya rendah encer ini ya menuju daerah yang memiliki konsentrasi pekat jadi osmosis itu secara alami dia akan berpindah ini namanya bahan semi-permeable bahan semi-permeable itu hanya dilewati cara-cara tertentu contohnya ikan-ikan bisa melewati bahan semi-permeable jadi sorry air maaf air air bisa melewati bahan semi-permeable jadi air meresap menuju ke daerah yang konsentrasinya tinggi hanya saja pada perusahaan air minum ini tidak dimanfaatkan teknologi osmosis ini tapi justru dibalikan dengan teknologi osmosis balik reforce osmosis jadi kebalikannya jadi disini ada pressure ada tekanan yang membuat yang membuat larutan disini yang membuat larutan dari yang pekat ini bergerak ke yang encer sebagai contoh air garam air laut itu kan mengandung banyak garam jadi memasuki membran semi-permeable garamnya tertinggal disini kemudian disini air murni inilah yang digunakan untuk pemurnian pemurnian air laut pada perusahaan-perusahaan air minum nah ini seperti ini adik-adik teknologi osmosis balik perusahaan air minum oke terima kasih adik-adik nanti kita akan bermain quiz di quizzes ya ibu restin silahkan ibu restin ada banyak pertanyaan kayaknya dari siswa ini halo ibu restin halo ibu restin halo ibu restin oh iya iya ini aku punya pertanyaan dari siswa ini banyak banget wah terima kasih luar biasa pertanyaannya semakin membang tuan kita 240 siswa nih kayaknya kamu bisa di 246 siswa oke berarti kita masuk ke sesi pertanyaan lagi Kak ya enggak Kak apa osmosis balik halo ibu saya tidak jelas tidak jelas dapat osmosis dapat negatif osmosis osmosis balik oke terima kasih pertanyaannya dari Nurholisa wah ini siswa saya ini oke terima kasih siswanya siswa saya halo anak-anak SP2 Bumi Raya terima kasih sudah bergabung ya pertanyaan dari Nurholisa jadi dampak negatif dari teknologi osmosis balik oke ini kan teknologi rahmat lingkungan ya Borestin ya adik-adik sama terbang ya teknologi rahmat lingkungan itu dibuat sedikit pas tidak mencemari lingkungan selama kita bijak dalam menggunakannya jadi for example misalkan ada air laut air laut itu mengandung garam mengandung garam jadi airnya tadi itu dialirkan ke dipisahkan dengan garamnya airnya digunakan untuk minum garamnya bisa manfaatkan ya begitu kira-kira Ibu Raya Stin jadi airnya bisa kita gunakan air mineral untuk kita minum kemudian garamnya kita bisa manfaatkan ke yang lain ini dari S3 Batam saya pakai penanyiannya adalah mati lampu ini halo halo Ibu Raya Stin aduh biasanya dalam tidak sampai 5 menit hilang jaringan jaringan untuk ini kak yang seluler internet iya jaringan internetnya ini biasanya 5 menit oke halo oke halo Pak Hamzah Pak Hamzah oke adik-adik ini tempatnya Pak Hamzah ini lagi lampunya listriknya lagi padamnya mungkin saya alun ke Pak Hamzah halo oke ya Bu Raya Stin gimana Bu ini Pak Hamzah kita putus katanya di tempatnya listriknya padam nih Pak Hamzah padam nih padam kita masih ada 45 menit lagi ya kurang lebih iya masih ada 40 benar jadi gimana nih oke mungkin sambil nunggu coba ditanya kabarnya dulu aja mungkin via WA kalau bisa dihubungi Bu saya sambil coba hubungi juga baik adik-adik sahabat rumah belajar mohon untuk Pak Hamzah tadi sepertinya terputus koneksinya karena beliau juga terputus adik-adik mohon bersabar jadi adik-adik sambil kita tunggu Pak Hamzah sebenarnya ini mau mengadakan kuisis untuk sesi terakhirnya beliau jadi perlukan adik-adik kita kampung dulu yang masih ada perlukan nanti share si acet ke nanti kita share nomor handphone Pak Hamzah oke wah ini bahkan sampai hilang semuanya ya sampai live ya sampai sudah keluar ini baik adik-adik sahabat rumah belajar jangan lupa untuk terus mengakses rumah belajar jadi besok adik-adik juga masih bisa untuk join di kelas Sapa DRB di Sapa DRB itu dimulai pukul 7.30 untuk waktu Indonesia Barat ada 3 sesi setiap harinya jadi untuk adik-adik ada di SMP mas besok masih ada jatuh lagi kemudian kami sampaikan bahwa adik-adik sahabat rumah belajar kegiatan Sapa DRB ini diadakan atau dilakukan oleh dari jatin Kemdikbud dan adik-adik akses di masukkan Sapa DRB saja langsung adik-adik juga sampaikan kepada rekan-rekannya yang masih di rumah dan belum melakukan aktivitas yang lain boleh kemudian diajak untuk belajar bersama-sama di kegiatan atau di acara Sapa DRB ya adik-adik ya wah ini Pak Hamza sepertinya kita sudah sudah join lagi ya atau nggak bisa sama sekali nih Hamza belum ada si Bu ini beberapa juga ini Mbak Firna juga listriknya juga mati di rumah ya aduh oke mungkin kita kita masih menunggu kemati atau Pak Ari Ibu ada kontaknya Pak Hamza mungkin media sosialnya atau biar bisa di-share di layar oke jaga-jaga saya ya oke kemati 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 Oke adik-adik sahabat rumah belajar, mohon bersabar ya mudah-mudahan masih bisa kita terhubung dengan Pak Hamzani. Oke saya coba masukkan nomor handphone ya. Terima kasih. Terima kasih belum ada tanda-tanda belinya masuk lagi Bu. Iya benar. Ini juga sudah kelas terakhir sih Kak untuk hari ini ya. Iya. Padahal ini banyak banget nih audien. Banyak yang gantung ya. Iya kasihan juga. Padahal ini pesertanya banyak banget, pertanyaannya udah banyak banget nih. Iya, iya. Tapi ini ya kadang kalau kendaraan itu juga Bu. Iya benar. Saya coba via telpon ya. Monggo silakan Ibu. Iya adik-adik sambil kita coba berusaha menghubungi pematerinya Pak Hamzah. Itu kita sudah share link untuk evaluasi pelaksanaan Vikon Sapa DRB ini ya adik-adik. Sambil menunggu waktu mungkin adik-adik bisa isi. Itu alamatnya. Sudah di-share di kolom chat. Silahkan. Kalau tadi di tiap sesi selalu di akhir sesi selalu kita share itu harapannya adalah tiap masing-masing sesi adik-adik bisa mengisi. Jadi nanti bisa akan terlihat per sesinya evaluasinya seperti apa. Mungkin itu. Kak Amade ini mungkin nggak bisa juga dikontak dengan telpon biasa beliau. Sudah di-share ya? Iya nggak bisa. Saya juga tinggal beberapa menit lagi. Oke. Kak Amade aja apakah kita udah akhiri aja atau seperti bagaimana? Baik mungkin secara materi tadi sudah Ya benar. Sudah sampai akhir. Ini kita sebenarnya kan tinggal menunggu untuk kuis ya. Untuk kuis dan juga untuk sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ya. Ya karena kondisi listrik ya di luar kekuasaan kita ya Ibu ya. Ya benar-benar. Di luar kekuasaan kita ya Tadi mungkin adik-adik nomernya Pak Hamza sudah di-share oleh Ibu Restin. Silahkan kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa ditanyakan via nomor WA tersebut ya. Tapi mungkin sekarang ini mungkin agak susah menghubungi. Karena kondisi listrik di sana juga masih mungkin masih mati ya Ibu Restin ya. Ya. Ya nanti bisa di-bisa adik-adik bisa tanyakan lebih lanjut lagi. Dan juga materinya Pak Hamza tadi sudah kita rekam dan nanti akan kita publish di Youtube channelnya Rumah Belajar. Jadi adik-adik kalau misalkan ada yang ketinggalan ingin mengulang lagi ingin melihat-lihat materinya lagi adik-adik bisa lihat di Youtube channelnya Rumah Belajar. Gitu. Mungkin itu Bu dari kami Bu sebagai host mohon maaf juga nih ini kalau ada kekurangan-kekurangan saya closing aja ya Kak untuk kelasnya Pak Hamza ya. 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 Silahkan Ibu. Aja sebelum Kamade akhir eventnya kita. Oke. Baik adik-adik sahabat Pak Belajar dimana ada Kakak semua kilu Pak Hamza juga minta maaf ya kalau kita harus mungkin kita harus akhiri sekarang. tapi materi yang dari Pak Hamza tadi kalau lihat di slide terakhir itu masuk ke bagian kuihnya. Jadi sebenarnya materinya sudah disampaikan semua seharusnya kita masuk di sisi pertanyaan dan bagian kuisinya. Tapi tidak apa-apa. Sekali lagi Kakak ingatkan untuk adik-adik yang masih ingin belajar kembali tentang materi yang tadi disampaikan oleh Pak Pak Hamza itu bisa nanti lihat di Youtube Rumah Belajar ya. Kak Madea karena pembelajaran kita ini direkam langsung seperti itu. Ini ada beberapa chat yang masuk juga sih ada yang minta kita menunggu mungkin Pak Hamzahnya masih mencari sinyal gimana kira-kira mau ditunggu sampai berapa menit 5 menit kah 10 menit oh begitu ya ini waktunya masih ada sih masih ada sekitar setengah jam ya benar mungkin kita bisa share apa begitu sambil kami kontak Pak Hamzah dulu ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.